Oke, udah terpasang semua Kita tes ya bro ya Kita tes aja langsung bagaimana Masih berdecit atau tidak ya bro Halo bro, sahabat kawan-kawan Di sini ada Music Party Yang punya keluhan dia Saat setat awal itu Berdecit Seperti suara tigus ya bro ya Kendalanya seperti itu Antara lain dan ini juga Ganti ganti pan juga Ganti switch ramp juga Tapi yang saya bahas disini adalah Bagaimana Cara mengatasi Motor Mew ini Awal setat berdecit ya bro ya Seperti ada tigusnya Nah Kita cari Apa penyebabnya Sebab penyebabnya itu banyak sekali Kampas ganda yang sudah aus juga bisa berdecit Terus puli yang goyang juga bisa berdecit Jadi nanti kita cek semua Timbul suara berdecit itu Penyebabnya dari mana Oke Sekarang lanjut kita bongkar aja ya bro ya Kalau dari sini Kita bongkar Ini boknya kita bongkar Nah bongkar Postep ini Bawatnya yang sebelah Kita capat satu Yang bawah saja Kita capat Nanti Baksibitnya biar bisa keluar Kalau Bawat loastep ini gak dicapat Baksibitnya susah untuk luarnya Ini juga sudah patahin Oke Sudah Kita agak turunin Lanjutnya kita buka-buka ya Kita buka semua Kita buka-buka ya belakang juga kita lepas semua ya ini udah terlepas yang depan belum terlepas disini enggak kita angkat kita buka semua buat bulinya ya nanti kita lihat yang mana yang bikin kita capat semuanya di tengahnya ada satu jangan lupa oke udah terlepas semua kita lepas sudah terlepas sekarang kita lihat apa penyebabnya ya penyebabnya ya bro ya oke kita bongkar saja semua yang pulih depan apa belakang kita lihat semua ya disini apakah goyang apa tidak atau kampas gandanya kampas gandanya udah habis yang depan ini pakai kunci shock 17 kalau yang belakang ini pakai kunci shock 24 ya bro ya yang belakang ini pakai 24 pakai shock 24 oke oke sudah terlepas nah lihat semua helisnya kayak gini ya bro ya ini pulih depan ini juga udah mau habis kita lihat disini nah ternyata berjecit itu dari kampasnya ini ya bro ya kampasnya ini udah keras ini kotor jadi menimbulkan berjecit kalau pulihnya kayak masih bagus tapi kita kasih setempat ya kita copot kita kasih setempat yang depan rolletnya kita alih juga untuk untuk slitnya masih bagus ini untuk slit masih masih bagus dan ini juga belum goyang masih bagus juga ini masih sempurna cuma kita kasih setempat saja ya nanti ya ini masih bagus nah ini kita sedikit kita amplas ya nanti pakai amplas halus saja ini juga ini juga kita amplas juga biar lebih mencengkeram ya berjecit itu istilahnya dia tidak mencengkeram kuat pada pada mangkok ganda ini ya kampas gandanya ini tidak mencengkeram kuat pada kempas atau lonceng gandanya nanti disini kita amplas bisa lanjut kita copot saja yang lanjut kita copot saja ini tampas gandanya kita lihat apakah standarnya habis apa tidak kita lepas pakai kunci 39 ini ya bro ya kita lepas pakai kunci 39 kalau tidak ada di beta pelan-pelan juga bisa berjumpa berjumpa kemudian kita lihat ternyata ini masih masih bagus ya bro ya masih bagus nanti kita kasih stemper lagi aja ini masih bagus kita bersihkan kita kasih stemper lagi nah disini juga masih bagus berarti yang berpengaruh adalah pada pengaruhnya adalah pada mangkok lonceng lonceng ganda ini sama kepas ganda yang sudah keras ya ini gosong ini bro oke ini gosong sudah gosong nanti ini bisa diakali kita amplas tapi ini saya ganti saja kata pemilik minta diganti oke sekarang kita amplas dulu lonceng gandanya jadi biar dia mencekram kuat ya waktu awal start itu kalau dia kalau dia awal start itu kampas ganda ini menyekram kuat jadi dia tidak timbul berdecit ya berdecit itu timbul karena tidak langsung mekar menempel langsung pada lonceng ganda ya bro ya nah ini sudah terbakar jadi bisa diakali dengan di amplas untuk sementara untuk 2 bulan 3 bulan misalnya nanti timbul decit lagi ya berisik timbul decit itu pada awal start kalau sudah jalan ya enggak sebenarnya oke nanti kita ganti yang baru sekarang kita amplas dulu ini lonceng gandanya kita amplas biar nanti mencengsam pengeramannya kuat ya pada kampas gandanya oke kalau sudah kita bersihkan nah sudah cukup kita bersihkan bersihkan terus selanjut kita pasang kampas gandanya dipuli karena saya memakai yang baru jadi kalau perhatikan kalau masang pair kalau masang pair jangan sampai kelewatin ya nah harus bener-bener lepas di tengah jadi kalau enggak bener-bener lepas di tengah itu kayak seperti geol-geol gitu ya kalau dinyalakan masinnya jadi geol-geol harus di tengah-tengah ya bro ya oke kita masukkan sudah kita pasang posisinya ini ada di tengah-tengah ya harus pas tengah-tengah sambil kita geser-geser biarkan tengah masang tarutnya ini harus jangan sampai miring ya bro ya kita kencangkan kita kita coba terus kita kencangkan lagi kita bubuk 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 benar-benar kencang ya bro ya udah kencang semua lanjut kita pasang ya bro ya kita pasang roller sama boli depan belakang kita pasang kita pasang oke kita pasang roller kita pasang semua roller nya ada 6 ya bro ya pasang penutup kita pasang kita pasang kita pasang kesini disini ada ring ya ada ring ring terus ring bintang gigi stator ring awas ringnya masuknya sangat-sangat sampai kebalik yang cekung yang cekung di dalam yang cekung di luar ini kita pasang belakang mangkok lonceng gandanya kita pasang terus lanjut baut ini 24 ya bro ya oke disini biasanya kalau miung ada karet disini ada karet ini tidak ada tadi nanti saya tarikan karetnya saya kasih karet lanjut tinggal kita kencangkan untuk kalau kalian tidak punya impact bisa pakai tracker buatan simak di video sebelumnya dari cokermator ya yang untuk ini pakai 17 plus terim yang tinggal kita pasang ya bentar saya mau carikan karetnya ini dulu ini udah saya kasih karet simak terus ya bro ya saya pasangnya dulu nanti jadi lanjut kita tes ya masih bunyi berdejit atau tidak hai 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 nah dari anu losgir Kita paksa semua beratnya ya 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 kita gencangkan ya Sampai jumpa 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 Sampai jumpa